Intro Entah kenapa akhir-akhir ini saya merasa ada keanehan Ada keanehan kenapa karena beberapa pekan yang lalu Atau masih hangat sebelum saya ambil video ini Itu saya beberapa kali diundang dalam sebuah forum Baik itu daring maupun luring Terkait mengenai sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Atau juga ada yang berbicara tentang Bagaimana menumbuh kebangkan integritas pada kalangan generasi muda Pokoknya intinya adalah berbicara tentang nilai-nilai kebangsaan Bagi saya sederhana sekali Ini kan kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan ini sudah sangat sering Kita dengarkan bahkan kita ikuti bahkan mungkin sebagian diantara kita melaksanakan Kalau di DPR RI MPR RI ini adalah bagian daripada agenda yang diwajibkan Akhirnya juga ada sampai di DPRD provinsi tempat saya Bernaun di Sulayu Selatan Mudah-mudahan mungkin juga ke depan akan ada di kebupaten kota Tetapi menurut saya ada hal yang perlu dirubah Terkait metode sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Apalagi kalau sebagian anggota dewan hanya melaksanakannya sekedar formalitas saja Sekedar memenuhi laporan pertanggungjawaban dananya ada selesai Tapi tidak pernah kita mengevaluasi apa sih goalsnya daripada sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Bagi saya sangat sederhana mungkin nilai-nilai kebangsaan atau sosialisasinya Metodenya yang mungkin tidak efektif Buktinya beberapa pekan yang lalu di Makassar terjadi peledakan membunuh diri Itu adalah bagian daripada merusak nilai tatanan nilai-nilai kebangsaan Kemudian berselang beberapa hari selanjutnya terjadi lagi Seorang perempuan mahasiswi itu masuk ke Mabespori Ini yang betul-betul bagi saya adalah sangat-sangat keliru Bahkan sebagian mengatakan ini goblok bodoh Karena masuk yang pasti akan mati dan akan ditembak Dan memang kejadiannya seperti itu Walau alam kita tidak tahu apa niat sebenarnya daripada wanita ini Dari apa yang saya sampaikan sebagai pengantar Saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita berbicara nilai-nilai kebangsaan Maka ada satu pun yang paling penting disana Disana adalah ada integritas Oleh karena itu integritas inilah yang perlu dipahami secara baik Dan kalau bisa itu ditujukan kepada anak-anak milenial Kami-kami anak muda Tolong bahasanya disederhanakan saja Tidak mesti lagi seperti pidato Tidak seperti lagi sosialisasi tentang bagaimana sejarah Menurut saya oke penting Tetapi kemasannya yang perlu diperbaiki Karena beberapa teman-teman yang saya ajak Ngobrol setelah acara sosialisasi Kadang-kadang mereka hanya datang karena menunggu uang transport Ya datang ya karena diajak oleh teman Setelah itu tidak ada lagi pemahaman Soal bagaimana sadarnya tumbuhnya nilai-nilai kebangsaan itu Integritas itu paling penting Di beberapa webinar yang lalu saya sampaikan bahwa Integritas itu adalah hal yang berbicara tentang sesuatu yang melekat pada kita Ketika hati dan pikiran sudah connect maka itu adalah bagian daripada integritas Ketika kita berbicara tenggang rasa kejujuran keberanian Menghargai kewajiban kita jalankan hak kita terpenuh itu adalah bagian daripada integritas Maka sebenarnya ketika kita ingin menjaga nilai-nilai kebangsaan Tidak perlu lagi terlalu berat untuk kita pahami Tapi cukup kita lihat apa yang sedang melekat pada diri kita Yang melekat pada diri kita itu sudah ada dalam hati kita Ketika kita tahu bahwa disana ada kotoran Disana ada sampah lalu kita tergerak untuk memungutnya Itu adalah bagian daripada integritas Dan itu bagian daripada menjaga nilai-nilai kebangsaan Ketika kita kemudian beragama Atau kita kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing Itu adalah bagian daripada integritas Oleh karena itu ketika kemudian integritas yang melekat pada diri kita Lalu kemudian kita aplikasikan Bagi saya ini adalah bagian daripada kebudayaan Culture Oleh karena itu kesenian, kebudayaan, kreativitas Itu juga bagian daripada menjaga nilai-nilai kebangsaan Yang tertuang dalam bentuk integritas Kalau ditanya bagaimana menjaga integritas pada anak muda Anak muda cukup tahu dan cukup memahami apa hobinya Lalu dia salurkan pertanyaannya Apakah selama ini lembaga atau pemerintah yang selalu mensosialisasikan Atau membuat program untuk kemudian menjaga nilai-nilai kebangsaan Sudah mewadahi itu Saya kira masih banyak terdapat kekurangan Harus kita akui dan kita pahami Tetapi jangan kekurangan ini dibiarkan terus-menerus Perlu ada terobosan Termasuk model cara sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Kalau bisa itu metodenya dirubah lah Tidak mungkin ada 500 lebih orang anggota DPRD Tidak ada yang kreatif untuk bagaimana menyelenggarakan Kegiatan sosialisasi yang lebih efektif Tidak mungkin anggota DPRD provinsi Di provinsi saya di Soe Selatan ada kurang lebih 85 orang Tidak ada yang kreatif untuk kemudian Membuat metode baru dalam sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Saya kira banyak hal, banyak cara yang bisa kita lakukan Sekarang eranya digital Kenapa tidak diseluruhkan dengan bentuk seperti itu Atau misalnya anggaran sosialisasi itu Kenapa tidak dibentukkan padat karyakan Lalu kemudian mereka yang kemudian presentasi kepada kita Tentang seberapa mengerti dan paham mereka tentang nilai-nilai kebangsaan Kenapa misalnya tidak sesederhana itu Ini yang penting perlu kita jaga Karena teman-teman mahasiswa bertanya tentang integritas Bertanya tentang integritas Bertanya tentang konflik Bertanya tentang masalah-masalah teknis Yang menurut saya adalah Tidak mungkin kita bisa sampai ke level situ Kalau kita tidak menjaga dulu integritas kita Integritas kita adalah Kita sudah paham, kita sudah tahu Itu berada pada diri kita Melekat pada diri kita Oleh karena itu Jangan lagi nilai-nilai kebangsaan ini Menjaga nilai-nilai kebangsaan ini Hanya sifatnya seremoni belakang Jangan kemudian ini digencorkan Sehebo-hebonya ketika ada kasus Jangan sampai kita menyelesaikan masalah Karena disebabkan karena adanya Satu kasus dua isu Tetapi bagaimana terus menerus kita rawat ini Salah satu untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan yang paling sederhana adalah Dengan memberikan keteladanan kepada kami Anak-anak muda dan insya Allah integritas itu mampu kita jaga Kalau semua kita sepakat Insya Allah sama-sama kita akan mampu menjaga nilai-nilai integritas kita Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka, Tunggal Ika Adalah empat pilar yang selama ini sudah termaktub tertanam dalam diri kita Pertanyaannya seberapa kuat kita untuk memahami Dan seberapa paham kita untuk kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Jaga integritas ta, jaga integritasmu Melalui kejujuran, melalui keberanian Jangan sampai kau takut Karena takut adalah bagian kau rusak juga nilai-nilai kebangsaan Tidak mungkin bangsa kita nilai-nilai kebangsaan ini besar berkembang seperti sekarang Kalau tidak diawali dengan keberanian para pendahulu, para pejuang-pejuang kita Oleh karena itu sekarang bagaimana kemudian pemerintah Atau stakeholder terkait untuk kemudian mengilhami kami anak-anak muda Agar mampu menjaga nilai-nilai integritas itu Dengan cara yang sederhana Dengan cara yang sesuai kami pahami dengan era yang ada Karena peradaban terus berjalan Oleh karena itu metodenya juga harus berkembang Mudah-mudahan anak-anak saya ini ada manfaatnya Kalaupun mungkin teman-teman, kakak-kakak ada yang tidak setuju Silahkan tuliskan di kolom komentar Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi Karena insya Allah semua komentar akan saya baca semua Dan kita bisa berinteraksi di sana Mohon maaf kalau ada salah kata Saya Rijal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!